KAMPANYE TERBUKA KAMPANYE TERBUKA Tapi dugaan saya sekitar 10% nya itu solid juga mereka sudah tidak mempergunakan APD Jadi makanya komposisinya mungkin seperti yang kita lihat sekarang ini Artinya menurut abang bahwa ada 10% yang kira-kira golput Saya kira begitu, itu sudah cukup solid mereka untuk tidak mempergunakan APD Kenapa? Sederhana melihatnya sudah hampir lebih dari 5 bulan Mereka diyakinkan dengan program, PCBC, macam-macam Tapi faktanya tidak bergeser yang 10% itu Itu artinya apa? Itu artinya dugaan saya mereka juga sudah cukup panatik Untuk tidak mau datang ke TPS mempergunakan APD mereka Ada beberapa lembaga survei yang sudah sedikit memberikan gambaran bahwa apa yang terjadi pada tanggal 17 April nanti Ada beberapa yang memang sudah sedikit menyimpulkan bahwa kira-kira kemenangan berada di Kumbu Jokowi Dengan 59 atau 60% bahkan ada yang 62% gitu Apakah itu sudah terbaca dari langkah satu minggu sebelum ini? Ya itu kan rata-rata survei yang 2 minggu menjelang Tentu pada tingkat tertentu kita akan mengatakan mungkin itu jadi gambarannya Memang juga bacaan saya itu jadi gambarannya Meskipun di salah satu lembaga survei misalnya masih tetap memberi catatan bahwa Pak Jokowi misalnya belum sampai ke angka 50% gitu ya Tetapi kalau lihat trennya gitu ya misalnya kubu peta kubu katakanlah penantang ini Kalau dilihat dari kemampuan mereka untuk merap suara dari pemilih undecided Atau dari kelompoknya pemilih 01 gitu setiap bulannya itu hanya 1% gitu Peningkatannya ya? Ya peningkatannya gitu Artinya mereka butuh kalau sekarang misalnya sudah rata-rata 37 gitu Itu artinya kan mereka butuh setidaknya 3 bulan ke depan untuk sampai ke angka 10 Untuk bisa Apakah kalau ke 45 mungkin butuh 5 bulan ke depan 5 bulan ke depan Sementara kita sudah lihat tinggal 1 minggu 2 minggu lagi Ini sudah kita lipatkan nih gitu Misalnya dia butuh 3% per bulan misalnya Relatif masih tetap sudit dikejar oleh sang penantang Itu teorinya ya Kita tidak berbicara misalnya Mana tahu di tengah seperti sekarang ini ada yang melakukan politik blunder gitu Nah itu kan beberapa kali terjadi Pak Jokowi misalnya juga 2014 itu relatif dibantu karena adanya pernyataan blunder dari kubu jawab Prabowo Sehingga relatif dia mendapat impahan suara bisa sampai 3-4% kan saat itu Di Pilkara DKI Jakarta juga mengalami hal yang sama gitu ya Petahana tinggi gitu Tetapi kemudian ada sedikit ucapannya yang dianggap blunder gitu Dikapitalisasi sedemikian rupa Ujung-ujungnya kita tahu yang bersambutan kalah dalam pelaksanaan Pilkara gitu Tapi makanya mungkin dalam 2 minggu ini kita nggak tahu siapa yang akan melakukan blunder gitu Yang bisa saja itu mempengaruhi suara gitu ya Sehingga terjadi perubahan Apa yang dilakukan oleh orang yang terdampak blunder itu? Ya kalau udah menjelang itu udah sulit Sudah sulit agak bangkit Itu udah pasti trendnya akan turun Nah cuman turunnya apakah drastis gitu ya Dan turunnya secara perlahan gitu Makanya kalau saya pribadi ya Tentu kampanye terbuka itu harus melakukan dalam rangka melakukan soliditas pemilih gitu ya Karena sekarang harus ditingkatkan ke angka 95 ya macam-macam gitu Makanya kampanye terbuka itu penting untuk memberi sapaan, pertemuan fisik Karena sebagian pemilih yang ragu-ragu ini kadang-kadang bisa diyakinkan dengan ketemu langsung itu kan Nah sebagainya gitu Tetapi dugaan saya jangan lagi bermimpi bahwa dengan itu akan ada perpindahan pemilih gitu ya Atau undecided portals ini akan pindah Bisa berpindah Si A atau si B dalam konteks pemilihan pemilihan Jangan berharap gitu Kampanye terbuka ini gitu Nah supaya tidak terjadi Katakanlah misalnya penurunan suara Sebetulnya yang paling penting sekarang dilakukan oleh kedua pasangan ini adalah Tidak melakukan blunder politik Nah apa saja blunder politik itu Tentu yang paling tinggi ratingnya itu adalah Terlibat tindak pindahan korupsi Bukan temannya, bukan kawannya Dia sendiri Kira-kira gitu ya Yang kedua mungkin Di tengah rai melakukan katakanlah misalnya Apa namanya itu Perselingkuhan gitu ya Yang amoral-amoral gitu Nah yang ketiga mungkin baru isunya berkaitan dengan agama gitu Jadi kalau tiga ini mereka bisa jaga betul Tidak ketahuan gak menyimpah mereka Kira-kira begitu ya Kedua pasangan gitu Saya kira ya akan stabil seperti yang sekarang ini saja Berarti kalau stabil sudah terbaca sebenarnya Pemenangnya siapa? Ya itu tidak bisa kita pastikan Cuma secara Kecenderungan Ya secara teoretik gitu ya Dari berbagai survei itu ya begitu Karena kan sebetulnya kan udah bisa ditarik Tarik kesimpulannya ya Dari berbagai lembaga survei itu yang Relatif mengkompirmasi Selisihnya hampir mencapai dua digit gitu Iya Oke Bang kalau kita lihat bahwa Debat berikutnya Debat berikutnya mengangkat ekonomi Kesejahteraan sosial Kemudian keuangan dan investasi Ini ada beberapa hal-hal yang Bisa dijadikan Bahan serangan oleh kubu 02 misalnya Ya justru Ini temanya Jokowi justru gitu Tema Jokowi untuk mengangkatkan keberhasilan dia Di empat bidang ini Iya Kan kalau misalnya di counter dengan soal Apa namanya Investasi misalnya Apalagi investasi Di sini juga kesempatan yang beliau menceritakan Betapa penting infrastruktur gitu ya Macam-macam dan seterusnya itu gitu Ini menurut saya adalah tema yang Sebetulnya Semakin memperkokok posisi Iya akan dapat diambil sebagai temanya Pak Jokowi gitu Oke Kalau dilihat dari kelima tema ini sebenarnya Ekonomi atau sosial Bukan kelima tema debat ini Oh iya selama 1 sampai 5 Di tema-temanya Pak Probe itu menurut saya ada pada debat pertama Dan debat keempat kemarin Keempat kemarin Ya Sebetulnya kalau optimal dilakukan oleh kubu 02 Banyak menurut saya lobang yang bisa dipersoalkan Dari pengelolaan khususnya di bidang pertahanan dan keamanan gitu Di rejimnya Pak Jokowi ini Gira-gira gitu ya Tapi kalau yang 2 Yang 5 ini Ini ibarat saya itu temanya Pak Jokowi Gira-gira gitu ya Karena memang Ini tema yang Makanannya ya Ya ini tema yang memancing beliau Untuk bisa menjelaskan Apa saja yang sudah dicapai selama 5 tahun terakhir ini gitu ya Justru beliau bisa semakin mengeksplore ini ya Sebagai sebuah kekuatan Ya dia kan misalnya Tumbuhnya kepercayaan investasi AC Macam-macam ke dalam kita ya Beliau juga bisa menjelaskan Apa makna penting dari infrastruktur yang dibangun Gira-gira gitu ya Tingkat pertumbuhan yang relatif terjaga Gira-gira gitu ya Angka kemiskinan yang kata-kata Kata-kata misalnya menurun ya Dan lain-lain Dan lain-lain Itu justru yang saya sebut tadi Ini sih tema ini Pameran keberhasilan Gira-gira gitu ya Pameran bagi Pak Jokowi Untuk memamerkan keberhasilannya gitu Nah kalau tidak disiasati dengan tepat oleh Pak Prabowo Bisa juga panggung itu kembali akan dikuasai oleh Pak Jokowi Oke Baik Bang Greg Kita akan kembali tentu dengan Pembahasan berikutnya Di segmen berikutnya Kita akan kembali pemirsa di panggung politik Setelah pesan-pesan berikutnya Pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya